Oke, baik, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang contoh untuk lagrang multiplier, penerapan lagrang multiplier, namun ini untuk contoh yang lebih advance dari contoh yang sebelumnya. Oke, jadi kita sudah, misalnya kasusnya adalah seperti ini, kita ingin membuat sebuah piramid yang, tapi piramidnya itu sudah fix alasnya, dan memiliki, dan volumenya juga sudah fix. Nah, cuma yang bisa bergeser apa, titik atasnya ini, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, begitu, sehingga tujuannya apa, supaya lapisan luarnya itu minimum. Ya, misalnya Anda ingin membuat sebuah piramid, lalu Anda sudah jelas volumenya berapa di sana, mungkin karena untuk membuat sesuatu, lokasinya juga sudah fix, tidak bisa berubah luasnya, tapi Anda ingin meminimasi chat yang dibutuhkan untuk mengechat piramid tersebut. Yang bisa Anda lakukan adalah menggeser titik pusatnya, oke, bisa jadi titik pusatnya mungkin condong ke kiri, atau mungkin condong ke kanan, atau ke depan, ya, jadi ada beberapa variasi ya, yang bisa dilakukan, misalnya piramidnya, ini alasnya kan sudah fix, apakah mungkin dia lebih condong ke kiri, begitu, Seperti ini, atau mungkin kebalikannya, dia lebih condong ke kanan, seperti ini, atau di tengah, atau bagaimana, titik ininya bisa kita geser-geser ya, untuk tujuannya apa, meminimasi total area, atau selimutnya, atau ya, luas permukaannya, tapi kecuali yang alas. Volumenya sudah fix, luas alas juga sudah fix. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kalau kita bicara volume, maka kita ingat bahwa volume itu adalah, untuk ini 5 segitiga, adalah, Sepertiga, dikalikan luas alasnya, dikalikan tinggi, dan tingginya sudah fix, ya, tinggi, karena volumenya sudah fix, area-nya sudah fix, tingginya juga berarti sudah fix, ya, ya, karena 2 ini sudah fix semuanya, ini konstanta, ini konstanta, ya, ini ikut konstanta. Berarti yang tinggal bisa digeser tadi, apa, adalah titik puncaknya. Oke, alasnya dibentuk dari P1, P2, P3, di mana P1 adalah X1, E1, 0, kenapa 0, ya, karena dalam diagram tadi, ini berada pada, Mendarat pada, ini sumbu X, Y, di bawah, dan ini sumbu Z-nya di atas. Oke, dan sedangkan, P2-nya X1, X2, 0, P3-nya X3, ini harusnya Y3, ya, Y3, 0, dan titik puncaknya adalah E, X, Y, H. Oke, lalu, untuk kita bisa mencari luasnya, begitu ya, luas permukaannya, kita minimasi sum area-nya, dan kita ingat, ini bisa dianggap sebagai vektor, Ini vektor A, mungkin ini vektor B, begitu, lalu kita bisa temukan, menggunakan cross product, begitu ya, misalnya mungkin, P2, P, di cross-kan dengan P1, P, gitu, dan dihitung panjangnya, ini, kita bisa tahu luas area-nya. Namun, ternyata dengan cara seperti ini, menjadi rumit, dan sulit untuk diselesaikan. Oke, mungkin kita perlu cari cara lain, kita coba cari cara lain, yang mungkin bisa kita perbaiki adalah koordinatnya. Oke, nah, ini sulit untuk diselesaikan, jika koordinatnya adalah tadi X, Y. Oke, bagaimana kalau kita coba modifikasi koordinatnya? Oke, langkah berikutnya seperti apa? Kita bisa melihat bahwa luas permukaan itu adalah apa? Luas permukaan itu adalah luas alas dikalikan tinggi, ya. Luas alas dikalikan tinggi bagi 2. Jadi, ini ada segitiga yang pertama, ada segitiga yang kedua, ini. Dan agak segitiga yang ketiga di belakang. Lalu, disini ada titik puncak, P, tetapi di bawahnya ini, kita buat titik jat, di mana yang bayangan atau jatuhnya P ke landasan, ke base ini adalah di titik Q, dan ini memiliki tinggi sebesar H. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah panjang ini? Karena kita kan ingin mencari luas alas dikalikan tinggi bagi 2. Lalu, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah alas ini, kita beri simbol A, begitu ya. P1, P2 itu adalah tadi A3. Kemudian ini P2, P3 adalah A1, berarti sini adalah A2. Oke, nah, kita bisa, kita ingin mencari berapa ya, berapa ini, begitu kan ya. Nah, kita bisa cari bagaimana dengan, karena tadi kita ingin cari alas dikali tinggi. Nah, alasnya sudah dapat A3, karena ini juga sudah diberikan oleh soal ya, karena sudah fix. Yang tidak kita ketahui adalah ini. Nah, berapa nilai ini? Oh, nilai ini itu kan, dia seperti sebuah pitagoras. Ya, kita coba ambil. Yang, eh, disini ya tinggi. Oke, ini titik P-nya, ini titik Q, ini H, siku-siku. Nah, maka di, nah kita anggap ini sama dengan U3, ya. Titik dari H, maaf, titik dari Q ke, eh, ke titik ini ya, titik di pada A3 yang akan menjadi tinggi. Yang ketika di atas akan menjadi tinggi. Nah, kita punya garis ini, ini adalah U3, ini adalah U1, yang ke sana ini adalah U2, ya. Maka ini menjadi U3, U2, U1. Maka kita kalau ingin mencari tinggi ini, ya. Kita ingin mencari tinggi ini, itu sama dengan apa? Pitagoras, kan ya. Pitagoras-nya bagaimana? Ya, sisi miring di kuadrat tambah sisi atas kuadrat, Lalu di akarkan, itu akan menjadi miring yang ini. Sisi miring, sisi tegak, maaf, sisi samping, sisi tegak, akan jadi sisi miring, ya. Jadi kuadrat, kuadrat di sebelahkan, lalu kita akarkan, akan dapat nilai ini. Berarti nilai ini sama dengan apa? Sama dengan akar, ya, karena ini tadi adalah U, ya. U3, berarti akar U3 kuadrat, ditambah H kuadrat. Nah, ini adalah tinggi ini. Maka, kita sekarang ingin mencari luasnya, kan ya. Berarti luas segitiga ini adalah apa tadi? Adalah A3 dikali si tingginya, yang merupakan hasil Pitagoras tadi, U pangkat 32 ditambah H kuadrat. Ini untuk luas 3, begitu ya. Oke, luas area yang samping. Langkah berikutnya apa? Ya, Height. Nah, tinggi ya, tinggi dari ini, titik garis ini adalah, tadi adalah U1 ditambah H kuadrat diakarkan. Dan seterusnya, U2 ditambah H kuadrat diakarkan, U3 ditambah H kuadrat diakarkan. Oh, ini harusnya dikali, ya, dikali setengah, ya. Nah, kemudian kita jadi dapat tingginya, tinggi, tinggi, tinggi. Nah, ini alasnya, setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Ada segitiga, segitiga. Maka, ini akan menjadi, kalau di soal sebelum ini, akan menjadi G-nya, begitu ya. Eh, maaf, ini menjadi F-nya, ya. Oke. Artinya dia yang memang, oh, ya, betul-betul, ini F-nya, yang akan diminimasikan. Kita akan melakukan minimasi F. Ya, minimasi F. Oke, jadi ada tiga segitiga, segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga. Baik, kemudian, bagaimana ini satu persamaan, tapi ada banyak variable yang tidak diketahui. Ini bisa, ini kita ketahui dari soal, sebentar, U2, A1, ya, yang tidak kita ketahui adalah U-nya, ya. U-nya berapa, sebenarnya. Oke. Nah, kita kemudian memiliki, memiliki constraint. Constraint apa? Bahwa, ini akan menjadi segitiga, kan, ya. Segitiga pertama, segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Segitiga pertama itu adalah apa? Segitiga yang ini, ya. Nah, ini ya. Alas kali tinggi bagi dua. Jadi, alasnya adalah A1, kali tingginya adalah U1 per dua. Kemudian, alas A2 dikali U2 bagi dua. Kemudian, alas A3 dikali tinggi U3 bagi dua. Oke. Maka, ini ya. Di jumlah, itu harus fix, kan. Karena alasnya sudah difikskan, dan tidak bisa geser-geser. Maka, kita sudah dapat G, dan sudah dapat F. Maka, langkah berikutnya adalah, kita gunakan lagarang multiplier ini, bahwa titik-titik optimum terjadi ketika gradient F sama dengan lambda kali gradient G. Kita ingat lagi ya, ini sudah sempat dibahas. Di sini. Begitu. Oke, ada nggak tidak sebelumnya ya. Ya, ini ya. Nah, kita tinggal terapkan. Ini constraint-nya. Ini adalah fungsi yang akan diminimasi. Sama juga dengan kasus yang tadi. Kita sudah buat persamaan ya. Oke. Yang ini adalah fungsinya, yang ini adalah constraint-nya. Sehingga kita bisa terapkan ini. Gradient F sama dengan lambda dikali gradient G. Nah, kita inputkan gradient F. Berarti yang F ini must diturunkan terhadap... Oh ya, ini sama dengan apa? Gradient F itu adalah fungsi F terhadap parselnya terhadap U1. Oke, dan ini sama dengan berapa nilainya? Ini kita turunkan terhadap U1. Ini kan nggak ada U1 ya. Jadi ini hapus coret. Ini juga coret. Tinggal yang ini saja. Oke, yang ini jadi berapa? Oh ya, U ini kan di dalam kurung ya. Maka setengah ya, jadi kalau kita coba A1 ya. Setengah A1 ini A1 ya. Diakarkan U1 kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, berapa derivatifnya ya? Turunannya terhadap U. Ya, maka ini kan ini sebenarnya sama dengan pangkat 1 per 2 ya. Jadi, setengah ininya ke depan, pangkat 1 per 2. 2-nya juga 2 yang U sini ke depan. Kali 2 akar jadinya U1 U1 kuadrat ditambah H kuadrat yang awal tadi pangkat setengah menjadi pangkat min 1 per 2. Nah, jadinya ini kan dicoret. Maka jadinya seperti ini. Setengah Oh iya, A1-nya ketinggalan. A1 setengah A1 dikalikan Oh iya, U-nya juga di... U-nya itu U-nya juga keluar ya. Karena kan U kuadrat diturunkannya adalah 2U, benar 2U ini. U1 Ya, U1 Sehingga tinggal sisa apa? Setengah A Eh, maaf bukan U1 Ya, betul ya. Setengah A1 U1 Setengah A1 U1 dibagi karena ini pangkat min 1 per 2 jadinya apa? Jadinya akan jadi 1 per U1 H2 kuadrat ini ya. Maka ini menjadi seperti ini. Sama dengan lambda dikali gradient G berarti G-nya diturunkan terhadap U. Nah, ini diturunkan terhadap U ya tinggal sisa yang ini gak ada U1-nya gak ada U1 ya tinggal sisa yang ini saja. Maka nilainya adalah menjadi setengah A1 ya. Ini gradient-nya ada setengah A1 saja, betul. Cuman jangan lupa dikali lambda Oke, dan kita lihat di sisi kiri sisi kanan setengah A1-nya bisa dicoret. Cara yang kedua juga sama gradient-nya F terhadap U2 makanya diturunkan terhadap U2 ininya habis ya, hilang tinggal tersisa yang ini saja diturunkan terhadap U2 hasilnya adalah setengah A2-U2 per U2 kuadrat per kali ditambah kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap ya, ini juga diturunkan terhadap U2 sekarang. Oke, kalau diturunkan terhadap U2 maka ini habis tinggal sisa yang ini cuma jadinya setengah A2. Oke, coret lagi ini setengah A1 setengah A1 coret setengah A2 setengah A2 coret kita dapat persamaan kedua yang persamaan ketiga ini juga akan sama ya U3 per akar U3 kuadrat tambah kuadrat sama dengan lambda nah, kita bisa melihat disini bahwa berapapun nilai ininya ya U1 nilai U1-nya atau nilai U1 U2 U3 nilai U-nya hasil akan selama lambda maka bisa kita simpulkan bahwa U1 itu sama dengan U2 sama U3 kenapa? karena U2 disini diganti U2 tetap lambda disini diganti U3 tetap lambda berarti U1 U2 U3 itu sama artinya apa? kalau kita kembali lagi ke gambar oke artinya disini U1 U23 adalah jarak dari titik pusat atau titik titik bayangannya puncak ya terhadap garis nah kita lihat kalau sama berarti garis ini garis ini dan garis ini harus sama maka itu akan menjadi titik in center titik tengah meskipun tidak memiliki makna tengah yang agak sedikit berbeda tapi akuedi distance distance sama dan dia in center oke ya dari sini ternyata dari soal yang tadi sedemikian rumit ternyata bisa disesahikan dengan cukup mudah esensinya di sini adalah kita bisa melihat bahwa lagrang multiplier ini digunakan bisa ya kita memiliki sebuah fungsi yang mau diminimasi yang dalam ini adalah total luas F yang ini total luas kemudian diberi constraint bahwa area nya sudah fix seperti ini sama dengan lambda kali gradient kayak ini oke ya ini adalah penjelasan penjelasan